Tuh kan Aku tahu Buda gak suka Makanya aku setel Nyanyi tapi dia dipaksa gitu Nyanyi-nyanyi Suara apa itu? Apa-apanya kau ngakak ya? Aku bunuh suara apa itu? Suara ketawa Ini kan lagu yang Buda Nyanyi Ini belum dicuci Siapa dicuci sih? Kok bentuknya begini? Kok gak bersih kau? Kok aku matang piringnya? Dia gak dicuci Karena mesin cuci yang bodoh Enggak dia kadang-kadang Enggak merata dia nyuci piring ini Mesin cuci ini kadang-kadang Enggak merata dia membersihkan piring piring itu Apapun tuk jari-jari kau Ada mesin Apa? Minum teh dulu Iya Udah minum kopi dulu ya Bikin kopi Ntar sejam tuh bikin kopi Sampai lebaran tuh bikin kopi Hari ini kerjanya jam 9 malam Jam 9 malam masuk kerja Tadi ada igun Masih ada igun mak Mana igun Rani Oh Rani anak bunda juga tuh Rani siapa? Orang Bukan orang Bukan orang dia seonggok kantung Orang Orang Anak orang Anak bunda Anaknya bunda juga Hidup Hidup Pasti bernafas Alhamdulillah Ya Allah Icar tuh anak bunda pada ngumpul disitu Tika tuh Itu orang tua bun Manusia semua itu Dadah-dadah Sama bunda korla Dadah-dadah Wewe 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 We Wewe We We Ho 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 flooded Ho 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 ini mana bebek itu lakunya cipanya ngejar-ngejar bebek gitu lagunya itu mana bebek lagunya laki-laki yang banyak ngomong, ngobrol janji doang, ngomong doang oh berarti bebek itu artinya laki-laki banyak ngomong gitu pokoknya itu intinya gitulah, laki-laki yang banyak ngomong doang, ngobrol-ngobrol janji sama cewek kau ngunyah apa? kok mulutnya mengunyah-ngunyah ini ngeleng belum mata kok mulutnya di lem kok mulutnya yang kayak mau menggigit jangan pulang belum mata dileng ke bibir bun nyanyi ntar ya tunggu bunda bikin kopi dulu sampai lebaran tunggu kopi ntar ntar ya guys lihat bunda nyanyi ini ya ingat bener waktu bunda ini ya waktu bunda apa ya waktu bunda masih jadi dancer ya dancernya Linda Munir itu kan kita tau kan Linda Munir yang udah meninggal kan kalo kita danan mau dancer itu kan di make up luangnya gitu kan pada simu semua pake bulu mata senter bulu mata dan dulu bunda suka pake mascara terus gak pernah pake bulu mata gak bisa kok pake bulu mata gatel mataku dari dulu? gak bisa sekarang udah agak pentingan dulu gak bisa sekarang udah agak-agak pinter pake bulu mata sekarang bunda gak pandek kalah kau berarti berarti dulu kalo bunda dancer gak pake bulu mata enggak gak pernah dandan sampe Linda Munir bilang Sintia kamu tuh kan cantik dandan lah katanya kamu tuh cantik coba dandan dikit gak mau aku dandan mbak Munir dandan lah jadi dandan cuma tipis kan kalo pendanaannya pake bulu mata pake air kalo bunda gak pernah dandan jadi Linda Munir tuh suka gerem gitu kamu tuh cantik kenapa sih cuek banget bawa dandan gitu biar lebih cantik lagi jadi kalo gak disuruh dandan ya gak dandan lah emang gak kalo dancer kalo gak dandan gak pake bulu mata gitu gak pucat iya kalo yang lainnya kan pake itu pake bulu mata dandan gitu kan kalo bunda malas gitu tapi untungnya emang dasar cantik jadi mbak Lindurnya masih oke lah gak apa-apa tapi lain kali pake ya katanya yaudah pake maskara dandan sikit gitu aja gak bisa gak bisa karena aku harus pake kalo gak pake kan muka ikat tuh kayak muka-muka bebong jadi harus pake gak biar cantap kayaknya keliatan muka ular nyato muka mu kayak ini kalo gak dandan yang jadi suara siapa ya suara siapa ya suara suara pulang kalo kalo gak ada muka-muka kayak ini yuke prastika ya jaman dulu yurika yurika prastika yang jadi mantili yang jadi yang jadi dipilmah lampir yang jadi suruni gak tau kalo gak dandan begitu si Pit juga ya Diana ya iya apa kabar ya dia ya artis bahola ini menu menu itu kepala boneka itu patungnya di belakangin apa gak untuk pake topi kok udah pake uwi lagi udah pake uwi kok dipakein lagi sayang dia ngepat tadi cep-cepat dia kok gak nengok kami yang nengok soalnya kan bunda kerjanya jam 9 malam jadi sengaja dibangunin pagi tadi jam 8 gitu kan takutnya apa kalo misalnya bunda bangun jam 1 dari jam 1 nanti jam 9 gak bisa tidur lagi ngantuk namanya nanti sekarang jam 12 takutnya kan nanti jam-jam 3 tertidur gitu kan bangun jam 6 jam-jam mandi jadi tenaganya bertambah jadi gak boros tidur gitu jadi jadi kalau misalnya tadi kan tidurnya jam 4 gitu kalo gak salah jam 4 terbangun jam 9 bunda bangunkan tapi kalo masa tidur tadi kerjanya jam jam 5 sore bunda tidurkan lagi biar bangun jam 2 gitu kan ini kena kerjanya jam 9 malam kalo bunda bangun jam 2 siang dari jam 2 siang ke jam 9 malam udah kehabisan tenaga dan gak bisa tidur lagi mendingan sekarang gak usah tidur dulu kita tidur lagi jam-jam 2 jam-jam 3 jam-jam 4 tidur kan masih mendih masih bisa bangun jam 7 jam 8 ya kan seger ya seger jadi seger jadi seger jadi nanti kalo misalnya kan nanti pasti nih kalo abis ngomong kopi kan abis ngelamnya pasti ngantung-ngantung gitu kan tidurkan ditidurkan aku udah ngantung jangan didiamkan tidurkan tidurkan gak mau aku udah paling lama tidur berapa jam kalo misalnya kalo misalnya kerja paling lama itu paling lama 8 jam 8 jam 7 jam itu oh bagus itu udah cukup itu ya tapi namanya kerja karena orang-orang dia bawa putang gitu loh karena udah biasa kerja kali ya bagus itu 8 jam gak panjang udah kayak perjalanan dari Jakarta ke Semarang gak bayar ya Allah naik letak api itu ya bener-bener Indonesia kalau naik letak api gucuk 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 guduk ya itu dari Jakarta itu 8 jam sekarang sekarang ketapinya udah banyak yang bagus-bagus bagus-bagus sekarang sekarang udah Alhamdulillah di transportasi di Indonesia udah keren-keren iya udah lama gak ada naik letak api bikinan kalau dari Jakarta ke Medan itu biasa naik laut gak suka lebih suka laut bunda kenalin ini anaknya bunda desainer yang suka bikinin baju aku tiap hari bunda bunda kasi Jakarta nanti kita ketumbaran en yuk-yuk ketumbar ketumbar kunyi-kunyi jahe-jahe ketumbar ya yuk mari mawar mawar berduri dong paski beratanya ya mawar berduri ya ketumbaran dia yang bikinin baju aku tiap malam bun emang keliatan sih dari penampilannya bikin bajunya miss apa semalam kemarin yang Ivan bunawan itu miss geren kemarin itu yang hijau-hijau emang geren Ivan yang bukan buat baju dia yang rancang gitu Ivan yang rancang igun ada terus dia bikin 70 70 baju kemarin buat miss geren itu yang buat opening yang hijau-hijau keren dong gak bisa ini bisa ngelike bareng sama bunda jadi juri dia oh ya oh ya momentari tentang fashion gitu oh ya oh ya oh ya ya Allah ya Allah kenapa dia dia kesenangan bisa masuk di labnya buddha seneng banget ya Allah ya Allah ya tengok yang yang masang bibir yang masang istif mirabella bener warna 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 mirabella jaman dulu mirabella cedor gitu kalau bunda mau party gem gitu ngecedor sekarang udah gak ada mirabella sekarang udah gak ada gak ada gak ada gak ada merek itu udah gak ada oh dengar lagi mirabella warnanya ungu-unggu gitu ada merek mirabella udah gak ada tapi kalau pipa tetep pipa tetep ngecedor pipa tetep juara pipa kok pake pipa tetep tetep pipa kalau dari jaman purba itu loh sebelum dari bayaran sepuluh jaman bunda merangka merangka udah pake pensil alis jaman-jaman masih puber-pubernya masih cinta-cinta pertama aduh bunda pake maskar tetep pipa tuh SD kelas 6 udah menggatal aku SD kelas udah gatal udah gatal jadi kecuk cekku kok dinding roce sama pakekku bun maka aku dari kecuk udah dari tak cekku sama temen sama temen anti berarti ya bun rebutan aku mana ini apinya mana kok apinya pokoknya melayang-layang udah kelas 6 SD loh mampus kelas 6 SD udah dikecuk sepuluh tetekku umur SD SP akulah primadonanya bukan lagi juara namun mampus gak ntar ntar kalau gue ambil semua putu-putu gue gue tampilkan nanti ya Allah ya Allah itu 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 berapa tahan berapa lama apa sampai 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 selesai makan darah lah aku gak bisa makan makan darah biar gak hilang jadi darah biar lempeli bibirnya tetep aku si cuek aku gak pernah tacat jadi udah gini mau makan mau minum mau apa jadi udah tinggal sisanya aja sampai akhir udah biarin lagi dimana dia siapa si Ipan badannya udah agak mendingan ya dulu gemuk ya Allah kayak kingkong dulu udah kayak rawana ketemu dia bener sekarang udah cakep dia udah sombong dia cantik badannya bagus udah so cantik dia sekarang iya tadi orangnya udah ilang hai si Dewi juga masih juri disitu juga masih 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 Dewi terus terusnya panggung bunda kan ngantar si Ruben MC ceritanya Ruben kalau gak salah dia itu baru pertama kali kalau gak salah baru pertama kali MC di TPRI gitu kan bunda temen aku malam ini ya katanya kemana Ruben ke TPRI ini kali pertama kali aku bunda MC di TV katanya yaudah yuk ke TPRI lah kita kan sepanjang dalam teksi itu aja bunda ntar lihat aku ya lihat aku ya bunda bagus juga aku bunda iya iya sampai topik Ruben ganti topik yang lain itu tubuh tenang aja ternyata bunda paling benar di 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 apa di setuju itu kan ya tapi tetap perhatiin anaknya gitu tetap sama Pranengok bagus tinggal gue ketemu sama Ayu Soraya Mbak bajumu jelek kali pakai bajuku aja aku bilang ah masa iyo jelek bajumu ini gak baju aku kok cantik aku bilang aku punya baju dia bagus ya boleh bunda pakai aja sama mu baju ini aku bilang pakai sama dia itulah pertama kali kenal tahun berapa itu bun aduh tahun 2003 itu gak salah 2003 2003 bunda belum belum kawin itu masih pacaran sama bapakmu yang di Jerman ini bapakku yang di Jerman bapakku bapakku siapa sih bun kau ular bawah kular bawah kular bapak anak-anak nah ceritanya jadi itulah kan ketemu dia ketemu siapa lagi satu lagi ini Johan Amir Johan Amir Johan Amir udah lama gak nampak dia itu ya dia kan suka aku belum pernah ketemu sih Johan Amir ii Sugianto ii Sugianto ii Sugianto ii Sugianto kalau ii Sugianto waktu itu oh kalau dia dia lebih lebih lama lagi dia 97 96 96 itu bunda baru itu bunda baru putus cinta itu wih melaprak gue kan sama Abi bukan belum 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 kamu disebut pokoknya orang Indofood gitu aja udah itu kan iya udah kerja Indofood ceritanya nonton ya mampus aku gitu kan nah jadi kan udahlah nah itu waktu itu kalau gak acara kalau gak salah itu ulang tahunnya ulang bukan ulang tahun hari pernikahannya Rintu Arahab Bang Rintu Arahab nah bunda tuh kan jadi jadi videoclip cuman bunda jam tetep aja tetep aja kamera soalnya nyari-nyari gue gitu kemana nih bunda kemana-mana dia udah padahal dia mau diambil kan yaudah lasak kali yang satu ini katanya videoclipnya gak potong-potong katanya emang dia lasak makanya lindang bunda selalu gerem kamu tuh gimana sih Sintia katanya aku kasih kamu jadi videoclip karena kamu cantik biar kamu tuh biar jadi salah satu videoclip yang terbaik tapi kamu gak bisa dipegang katanya yaudah mau bilang apa aku gak bisa mbak aku mau bebas bilang gitu yaudah suka-suka kau lah katanya yaudah udah bebas lah melalak sama makanya kan terpotong-potong ambilnya itu dibagi-baju nanti suruh ganti baju bunda gak mau ganti baju ke laut kayaknya suka ke laut entah ngapain nyari-nyari kerang katanya itu memang tuh katanya mbak Lida tuh mbak Lida tuh kan memang bos bunda yang paling ini ya paling sayang banget sama bunda dia dari dulu memang suka dia suka suka ini maksudnya ngedukung gitu tapi bundanya yang gak dari dulu susah diatur ya nah waktu tuh udah habis tuh waktu tuh udah tuh udah habis dari Ruben itu bunda berangkat ke Eropa tuh 2000 dapet surat sponsor pernikahan 2004 ya kan 2004 bunda terbang sempet balik juga eh 2004 sempet balik eh enggak belum-belum 2005 2006 2007 selalu dipakai sama Enof Productions tau Enof Bang Enof tau Enof Enof Productions tau dia dia pokoknya khusus model dipakai tuh dari bulan tahun baru setiap tahun baru selalu bunda pulang ke Indonesia Cynthia kapan pulang tahun baru pulang gak kenapa abang mau pake kamu yaudah pake ntar aku pulang bang tahun baru selalu pake sama Enof selalu dicitos tuh dicitos terus terus balik balik pokoknya aku bilang Bang Enof aku cuma bisa sampe aku cuma tiga minggu aja satu bulan aja yaudah dari malam 21 21 22 sampai malam Merry Christmas sampai malam terakhir malam tahun baru aku dipakai terus gitu loh sama Susan Bondol yang botak sebenarnya kalau bunda mau udah dari dulu ya ininya udah dari dulu cuman kan bunda memang orangnya gak bisa di gak bisa di ya Allah orang syuting aja karena nunggunya sampe kita datang ke lokasi jam 10 pagi syutingnya jam 12 malam itu Olga ya Olga cerita paling ini cerita Olga dulu ya Almon Olga bunda Olga kan sering ngajakin bunda syuting ya gimana sih kalau katanya mau ikut syuting tapi gila kalau bunda kan orangnya suka melalak ya nanti syuting bunda pergi ke studio tak kemana-mana masuk kemana-mana siapa bilang gitu pakai wajah mata mamamu mana ini yang bikin rambut masuk mamanya yang bikin rambut udah bikin rambut gitu kan ini sama ya bunda kalau nangisah mata di bawah begini jadi orang tua udah tuh kan ya bunda kalau ngeliat aku ya sama nah udah tuh kan di bawah juga kan Olga itu ya memang dia memang dia bunda aku dia itu suka ngasih duit kalau misalnya ketemu siapa aja itu Olga satu yang bunda suka di Olga itu memang dia orangnya tidak pelitan dia kalau pokoknya kalau dia ketemu dimana gitu kan kenek-kenek traksinya apapun dia pasti bambam berhenti dulu berhenti dulu sini bu sini bu dia kasih duit sama siapapun bahkan bunda bilang Olga kalau kamu kasih duit buka jendela jangan dibuka sepenuhnya setengah aja nanti orang tangannya masih sampai dompet kau bunda bilang gitu ya bunda aku gak tega bunda ya tapi jangan begitu caranya dia kalau buka jendela kan sampai gede gitu kan gitu sempat ada program yang itu kan bagi-bagi rezeki itu kan enggak itu bukan dia memang waktu itu memang lagi jalan kita lagi iya maksudnya di luar itu dia dibikin program juga oh iya yang dibagi gitu oh enggak oh iya enggak kalau sama bunda kita mau pergi syuting ceritanya malam-malam di Lampu Merah dia ngelai bapak-bapak tua bapak-bapak tua papa gitu terus dia buka jendela dia kasih duit pokoknya entah 2 ribu entah 3 ribu lupa gak tau berapa lah gitu kan dia buka jendelanya terlalu sampai ke bawah bunda-bapak jangan begitu Olga kalau ngasih uang jendelanya dibuka setengah aja takutnya dompet kamu di jambret sama orang gitu bunda marahin disitu baru dia oh iya bunda makasih jangan begitu caranya kalau ngasih orang itu jangan dibuka jendelanya penuh nanti uang kamu di jambret kan minta-minta gitu kan banyak di Jakarta kan dia kasih lah gitu terus kita syuting tadi mana lokasi itu di ujung tanduk kalau gak sempat pembuangan jin kalau kita itu ya Allah ya Tuhan namanya kita udah nunggu dia syuting ya nunggu dia syuting kita datang ke lokasi itu jam 3 sore jam 3 sore sampai di lokasi itu Olga belum syuting Olga masih dia masih dia masih dia masih ambil kita ambil bilang aja masih kacangan deh gitu ya belum masih kacangan maksudnya gak masih gak diandalkan lah gitu dia masih masih belum peran pertama gitu Olga kapan syutingnya sabar ya bunda sabar ya bunda bilang dong sama pengamah sutradaranya ini kita udah kelamaan di sampai 2 berapa jam dari jam 3 sampai jam 12 malam bayangin itu jam 3 sore syutingnya 12 jam 12 malam lebih sampai orang pada tidur dari orang rame nonton sampai orang tidur itu belum syuting bayangin sedih juga ya kita nongkrong di ruangan yang tersebut di ruangan ada memang itu menunggu itu menunggu ruangan itu kita tungguin sampai lama bener sampai bunda bilang Olga ini gimana syutingnya sabar ya bunda Olga belum syuting katanya lama-lama sih Olga katanya ya emang begini Olga kalau lagi syuting bunda katanya itu jaman dulu kan soalnya yaudah lah yaudah akhirnya bunda jalan-jalan di kampung itu aja jalan-jalan di kampung itu entah orang ini anak siapa anak gadis siapa yang mundar-mandir mau mencari bayi misalnya orang bunda mencari bayi kali ya ya iyalah kemana nunggu di lokasi gak mungkin nunggu di lampu yang ngidir kampung lah udah kayak peres orang pada saat satu satu bunda bunda akuin kayak mana bentuk bodi bunda kayak mana bentuk muka bunda masih muda lagi rambut udah kepirang-pirangan udah kayak dari kayangan muter di kampung-kampung itu orang bingung ini siapa sih cewek cantik ini kok sendiri muter-muter mencari apa mencari darah gitu kan disitu ada anak lahir gak di lokasi itu ada anak lahir gak bunda gak ada disuruh masuk mamanya takut disuruh tapi orang kayaknya di lokasi bekasi-bekasi dalam sono lah gitu orang tuh pada bingung ya ini siapa sih tapi bunda mau bilang apa namanya bunda bosan di lokasi gitu kan ah jalan-jalan aja deh oh gak bunda yaudah jana-jana bunda ngidir-ngidir kampung kayak mencari apa cari bayi bunda ngidir tengok-enggokin bunga-bunga ke rumah orang nenggokin ayam iya kan sampe jam 2.8 balik lagi Olga belum syuting belum bunda bentar lagi itu Olga sampai ke parek sampai sampai jual dia kalau syuting sampai maksud parek beneran kan itu juga tau gak tuh gak ada perang tangan dia gak ada bayaran itu bayarannya mungkin masih masih dibilang satu juta Atau 700, gak tau lah itu Masih, aduh tahun 90 Tahun 2004 2004 Bunda kan berangkat 2004 Itu pasti gak lama dari syuting-syuting itu Bunda kan setahun di bareng Olga itu Setahun itu Ya mungkin masih segitu Orang bunda aja masih dibayar 1 juta Setengah itu Waktu sama Enok Productions Jadi Waktu Enok tuh bayar bunda tuh Gak soal bayar penuh kan Di malam 21 bunda dikasih 500 Di malam 22 dikasih 400 Di malam 23 dikasih Pas malam Merry Christmas dikasih 700 Muncak pas malam tahun baru dikasih Satu setengah Karena kan bunda gak minta harga Aku bayar kamu berapa ya Terserah kamu Di tahun itu udah tinggi tuh satu setengah Ya udah tinggi Yang buat bunda sudah oke lah ya Udah bisa buat belanja-belanja Langsung dugem Langsung dugem Langsung dugem Langsung dugem Model-model bunda bawa semua Ayo dugem Jangan gila Ayo Cape-cape Gerak-gerak di pinggir jalan Ayo kita dugem Ayo Gandeng bunda Bunda Tapi alhamdulillah sih bun Aku juga sempat Sempat deket Sempat deket Sama Olga Apa namanya Di program Bareng Deket lah pokoknya Iya Sampai dia sakit Sempat nengokin Sempat ini Alhamdulillah Itu bunda gak nengok Itu bunda udah di Jerman itu Bila denger kabar dia sakit Yang lama Nah itu Sempat itu Tapi sebelum sakit Sempat pulang Indonesia Cuman bunda gak ada waktu Olga Ke Olga Olga lagi tidur Udah lah balik aja Keponakan bunda Ketemu Olga Terus bunda Kesana Bunda gak tau Mereka lagi syuting kali ceritanya Olga mana ya Olga lagi syuting bunda Oh iya baru berangkat Yaudah lah Balik lagi Terus bunda terbang lagi ke Jerman Gak ketemu Kalau gak salah tuh Kalau gak salah Olga meninggal Mimpi gue Mimpi dia Mimpi kayaknya dia Yang alala jitek-jitek gitu Kok kan udah mati Olga Ngapain kesini Jadi bunda Jadi Begitu dengar dia meninggal Bunda pulang ke Indonesia Balik ke Jerman Mimpi dia Baru terlelap mata Soalnya dia dateng gitu Dengan muka dia yang Gitu kan Gak selang lama Dia meninggal Pokoknya setelah Setelah bunda ke Indonesia Setelah Enggak Pokoknya bunda Indonesia Belum dengar Belum dengar kabarnya meninggal Balik ke Jerman Olga udah meninggal Dia meninggal gitu kan Nangis lah bunda Malam itu Berdoa juga gitu kan Eh Pas mau tidur Kayak baru Kayak baru Menjamin mata Berapa menit gitu Muncul Maksud dari Dari apartemen yang lama Dia kayak dari jendela datang gitu Ngamperin bunda gitu Muter-muter Kayak gaya dia gimana sih Cileme-cileme gitu Ya Muter-muter Ruangan Di ruangan Di kamar Kamar bunda itu Bunda tersentak gitu Tapi kayaknya bunda bangun Depan tidur Kamu kan udah meninggal Olga Kamu udah meninggalkan Bunda bilang gitu Terus dia kayak Gimana sih Kayak merenguk-merenguk Terus senyum-senyum Merenguk Gimana sih kayak Ya gitu lah Kamu kan udah meninggal Olga Kamu kan udah meninggalkan Bunda bilang gitu Dia kayak Gak jawab Karena orang meninggal Gak pernah ngomong Menengis-menengis Kayak Pergi dia gitu Kayak gitulah Datangnya Kayak malam muka dia Kayak gitu ketemu dia Kayak itulah gaya dia Setelah itu Pernah dimimpin lagi gak Gak pernah Itu aja Pokoknya setiap Itu aja Pokoknya itu aja Udah itu aja Olga sama Ruben itu Udah kayak Duh Itu dua-duanya Udah kayak anak kecil Kalau ketemu Yang Rubennya juga Kadang Bunda Ruben kan orangnya Kalau Ruben itu Kalau Ruben itu Kalau kita mau curhat Mau Ruben itu Lebih dewasa Kalau ngomong Lebih dewasa Lebih kayak Dia lebih kayak Kalau Olga kan Lebih-lebih-lebih Lulucon Lebih kayak Olga gak bisa Serius Kita gak bisa ngomong serius Kalau sama Ruben Kita bisa bertukar pikiran Kalau Mengenang hidup Percintaan Gitu dia bisa Nyambung Kalau Olga gak bisa Gak bisa Nggodain Bunda yang ada Nggak bisa Ngodain Bunda yang ada Nyanyi Nyanyi gerimis kan Eh hujan gerimis aja Anak ikan Di Nadanya kan Bunda gak tau ya Dia suka-suka Gue nyanyi Kan Ganti Suka itu Nanti dipanggilnya Yang lain sirian-lain Itu semua Si veteran Segala macam Sama veteran juga itu Pernah ketemu Bunda Ceritanya dia mau ke Bekasi Entah mau dia mau syuting Entah mau fan gitu Ayo Bunda kita ke ini Dia manggil Sintia Sintia ayo kita ke Bekasi Ayo Ngajak Bunda dong Veteran itu kan Udah Dia ngasih Bunda boneka-bonekaan Isinya tepung apa-apa Tiga biji Mau yang mana antara tiganya Tiga-tiganya aja gue minta Dikasih tiga Sama si veteran itu Berarti yang di Mana yang dirusun itu Amal Ruben Amal Olga Banyak Banyak Rian Betran Yang mereka yang disitu Raffi Raffi Bukan Raffi Ahmad Raffi Chol itu Yang satu Ruben Amal Olga Itu bertiga Tapi Olga Amal Ruben Memang banyak temennya Olga kan memang orangnya Terbergaul ya Satu gaul Kedua orangnya lucu Yaudah Kenalin semua itu Disitu Semua disitu Dan situlah Bunda Kenal semua-semuanya 2004 Belum di Jakarta Masih dimana Masih di gunung Masih di gunung Masih di gunung Masih di laran gunung Masih di latihan Vokal gitu ya Atau didak gitu kan Soalnya kan Udah Suara 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 petir Kocok-cocok nyanyi Gugur-gugur Pahlawan Gugur Ini Pahlawanku Gitu kan Semua Pak Kocok Memangkan Miknya Tengah mana-mana Miknya kan Alala Anes Alala Anes Miknya di bawah Suara di atas Alala Tengah gue Itu kan Baru kalau nyanyi gitu Di bawah Murnya di atas Itu nyambung Suaranya Iya kan udah ikut angin bisa melengkungkan suara dari bawah miknya gak perlu begini disini ya kan suaranya udah terlalu petah gitu, jadi mik itu gak mampu lagi minta-minta ampun ngeri suara kau udah di bawah jaku katanya kan tanpa mikmu suaramu keluar katanya kan ketemu Anies ketemu Anies mau nikah nih bunda ke taman anggrek teman bunda teman-teman bunda gitu bunda juga waktu itu sama Anies demen juga gitu kan mereka kan mengatasi cili kan terlalu 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 gitu kan Anies baru keluar suara siapa itu suara kau ketawa iyalah ini udah keren masnya terus masuk ke toko Zara keluar lagi Anies sama temennya berdua siapa lah gitu terus tiba-tiba itu kayaknya Anies deh bunda gituin dong bunda kan panda orangnya kan oh iya anak-anak bunda demen sama dia bunda mau panas-panasin tunggu kau ini deh iya kakak iya mbak katanya boleh ambil foto gak boleh oh boleh dong katanya eh mbak bodi sentik banget makasih gue gituin mbak bodi sentik banget makasih kamu juga bisa kayak saya bodinya udah ambil foto dulu cepat ambil foto bunda tunjuk sama temen dulu jadi dulunya jadi suka jadi suka bantuin Olga ngeliat dong foto gue gitu kan ih sama siapa bunda kemana tenang aja bunda gituin dong dia merinding langsung pamer kan waktu itu kan jarang-jarangnya pamer kan dia bilang dapet dimana fotonya bunda betul dong Anies kan enak gue cuman gue foto kan dia bilangnya sama kayak veteran siapa Anies cancer veteran cancer bunda cancer kamu apa oh iya kamu libra oh libra ya Allah libra jiwa penolong kau baik jiwa penolong kau luar biasa itu amin insyaallah berarti kau orangnya gak pelitan dengan keluarga bunda tau terus apa lagi yang baik-baik royal sama keluarga terus ntar yang yang berukur juga gak apa ah bener ya sanggup menjilat tulangnya gak gatel kau gak gatel aku tau kau kau bukan jenis kau bukan jenis perempuan gatel satu lelaki kau gak gila cantik gak gila cari perhatian kau libra modelnya tapi gileknya apa kalau libra berarti kau bisa diajak ngobrol berarti kau bisa diajak ngobrol serius disini itu udah kayak berarti kau bisa diajak ngobrol serius karena kau pintar libra pintar tapi menyembunyikan lebih banyak bercanda dia aku tuh pacaran sama suamiku tuh dari gue sepaket bulu mata bulu merah mataku sipit bun ntar ntar kalau komen kalau adeganya galak nanti gak gak ini nanti kan kalau sipit kalau libra kadang-kadang mulutnya lantam juga memang lantam kalau pas diperlukan keluar juga jahannamnya mulut kau nanti kadang-kadang itu kalau 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 udah sakot terak mulutnya pedes nyakitkan juga memang muncung kau kadang-kadang pastinya makanya aku suka nahan-nahan soalnya kalau udah kalau udah mulutnya udah ini bahaya aku sadar jadi harus aku tahan-tahan sendiri kok kalau udah seneng sama satu temen itu aja kok temening udah bukan hanya temen laki juga alamat pacaran tuh dari dari aku kelas 2 SMA ya kan kelas 1 SMA ada kelas gue 4 kan yang namanya gue seneng bodo amat gue seneng satu gue seneng ya kan yang kedua anak orang kaya ya kan apalagi ya kan terus yang paling penting punya penggilingan beras ya kan yang penting bisa ketorok dianya ya nah dia udah punya pacar ceritanya tapi aku gak tau ya kan habis itu tapi dia kasih kode-kode ke aku ya kan kan kurang ajar ya dia kasih kode ke aku aku suka akhirnya aku tau pacar suruh milih lah pilih dia apa salah siapa gak sih kode ya kan gak pantang menyerah orang yang bener memang aku bener-bener seneng kan udah akhirnya dia pilih lah ketantalah dia sama emak-emak yang umurnya apa namanya lebih tua dari dia alhamdulillah sampai sekarang emak-emak kok dulunya emak-emak karena kakak kelasnya dia kan emaknya lebih tua lebih tua setahun alhamdulillah sampai sekarang tuh tiba Mumbai memang nah oh berarti jiwa-jiwa kelasnya keluar lagi ya itu aku diapu coba belakangnya muka kau rambut kau bukan muka kau tengok rambut jawa nengok nengok rambut kayak apa bentuk rambutnya coba tengok belakangnya tuh muka kau lah aku muka rambut kau ngapain pake kacang gitu ya Allah itu mau disanggul nggak disanggul bun udah soalnya pake ponitel, tapi dia di ketan ininya di kulit, liatan nggak bun di ke pangkangan kiri coba kau campak jadi aku nengok rambut kau aku nengok tadi kan mau begitu tadi mau begitu cepetan oh gitu nanti terus kayak mana itu, gitu aja udah udah kan aku ganti baju bentar ya biar kelihatannya perempuan satu ini ya derida derida aku derida kok gatal kepalaku ya ada apa ini, ada kutu ya takutnya kutuan takutnya kepala kutuan di Jerman ada kutu juga apa yang pecah-pecah suara kau kayak begini pecah di Jerman ada kutu juga di Jerman ada kutu juga kutu babi ada pedi tong nggak di sana bun apa itu ada kutu nyanyi aku butuh hiburan tuh kata si Pitri kau suruh nyanyi tuh goyang dombreng itu kata Pitri Salhutaru tuh kok suruh nyanyi goyang dombreng goyang dombreng goyang dombreng goyang dombreng mukanya kemana siswa ema itu lama kali tunggu dia ganti baju ganti kulit oh ganti kulit jangan gini jadi ceritanya agak-agak itu kata si Pitri kau suruh nyanyi ah Pitri mana itu ada si Pitri tuh Pitri 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 temennya sini kita mirjani nyanyi dong hiburan lagi stres kali dia coba kau nyanyi pemanggilan Maya mau nyanyi apa nyanyi gugur pahlawan Bunda mau nggak aku nyanyi nyanyi jawab mau bingurin nggak coba nyanyi jawab dulu ngong 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 gitu kan kau mau dengerin aku nyanyiin ini ya nantinya itu Pitri dia mau nyanyi kemana kau jangan menghilang dulu aku puterin ini kelinci ucul nanti aku nyanyi Putri itu mana si Pitri tadi suruh orang nyanyi tapi dia menghilang komen Pitri kok suruh orang nyanyi nah bener kan nyanyi Jawa tuh yaudah dia mentop dulu Pitri jangan kemana-mana biar nyanyi susu emang nyanyi kau cepat bunda yang bener ngomong so so iman lagu-lagu hantu ya awas kau bukan nggak ada lagu hantu entah biar 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 ada musiknya biar enak nyanyinya jangan lancer musiknya ada ada pakai musik raju aja lama kalipun yaudah ada gini biar enak biar suara itu biar ini ya Allah ya Allah mana Kak Pitri ada di sini turut komen aja jempol cukup lah itu itu yang belakang itu jangan pergi pakai rambut dulu ikutam sak terusik menik desa desa merke aku anggulei senta terus mani linci Lunga mangitang Semangatnya Terus kembali Malang-langu Mengenang bendung Orang Lagu-lagu dukun Kok kayak pemanggilan setan lagunya Aku yang takut Takut Oh ini Ini ada tampor sari Ada tampor sari ya Ini lagu itu Gemes Orang jamu Suwera 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 jamu Apa itu? Suwera jamu 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 Aku Aku dengar Tau lagu itu Filmnya si B29 itu Yang siapa sih Atis lama B2 Itu kayak Pantun Kayak pantun Kan mukanya gepeng gitu ya Kan mukanya Mukanya gepeng gitu kan Tapi kan memang dia talent banget ya Jamu Jamu Orang Gitu Mes Gitu Orang Orang Gitu kan Itu Pak Itu kayak pantun Oh itu kayak pantun ya Pantun Suwera jamu Jamu Godong telor Itu kayak Godong telor Itu apa Godong telor Telor Daun singkong Daun singkong Daun singkong Aku pikir Daun telor Yang buat Buang susu Bukan Daun telor Itu daun telor Itu kelor Kalau ini telor Pake R Aku pikir kayak Daun telor itu yang buang susu Itu kelor Oh Oh Rajamu Jamu Godong Manira Semua Semua Orang Temu Kenemu Tambah Kafiran Semua Itu boneka itu kok Kayak itu pejam-pejam Bola matanya Enggak Tadi kayaknya nampak bola mata Sekarang aku gak nampak bola mata Aku yang nengoknya ngeri disini Gitu loh Gak ada Dia gak nengok kau Tapi ada nengok aku Ada Gak ada Gak ada Oke merungut gitu bonekanya banteng lama-lama iya kayak cembrut-cembur nengok aku gitu, kenapa dia cembrut sama aku kenapa, aku ngomong sama Sulema, aku ngomong sama kau kayak merengut-lengut nengok aku aku poni-poni lagi dia kan namanya Markona Markona aku ngerikalnya kayak perempuan-perempuan mati bunuh diri Markona ini gitu bindahin lah boneka itu, ah serem aku nengoknya namanya Markona telah meninggal wanita apa itu kenalan sama bunda kenalan sama bunda jangan nampakkan beli aku takut aku yaudah tapi nengoknya aja pun oke wah itu kan mati tapi gitu Markona udah ngantuk udah ngantuk ntar lagi lah ntar lagi jam berapa sih tampilnya kok lama kali tampilnya jam berapa emang emang jam berapa jam 8 jam 8 ntar lagi siapa aja jurinya hari ini siapa sih ya di Isdalia juga masih juri di Isdalia enggak di Isdalia di TV sebelah sama Igun di acara apa mereka ada acara KDI loh emang aku gak ngerti nih ini acara KDI sama acara apa sih ini kan kalau aku yang di Indosiar yang ada KAU ada Dewi Persik itu Jakarta Dewi Persik Ruben Ramzi itu Jangdut Akademi di Indosiar Igun itu KDI dia di MNC tapi saat Indosiar beda beda TV TV apa MNC kalau yang sana kalau aku Indosiar tapi stasiunnya berjarakan bertetanggaan gitu sebelah-sebelahan sama Indosiar jauh FCTV kan beda kalau FCTV sama Indosiar kalau MNC FCI Indonesia berarti kebun juruk dong aku ingat banget tuh kebun juruk pertama kali ya Allah berapa turun berapa turun ceritanya Bunda dulu kan waktu waktu itu kan Bunda mau belajar nari di apa ya mau apa masuk suara mardika ya tapi karena gak dapet akhirnya kerjalah sama sama Rudy tahun 89 itu kalau kebun juruk RCTI Bun masih ada stasiunnya itu masih ada stasiun stasiunnya masih ada masih masih ada masih ada MC itu dulunya TPI Bunda TPI apa kabar TPI udah ganti nama TPI udah ganti nama MNC oh gitu emang berapa macam sih banyak kali lupanya apa-apa aja sih banyak ada berapa channel di Indonesia RCTV RGTP RGTI RGTP RGTP Indosiar apalagi sih kalau Indosiar itu saudaraan nama MCTV Kakak Adek kan terus TransTV TransTV Kakak Adek sama Trans7 itu Kakak Adek terus RCTI RCTI MNC sama Global itu juga Kakak Adek ini TV di Indonesia ini TV di Indonesia ini segini nih lo lebih TV-TV dulu cuma sekarang segitu semua itu itu semua itu TV semua ini apa gak berantem apa gak berantem banyak sekarang jadi orang nontonnya kemana nonton gue iya iya bener nonton bunda dia 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 gak laku pada nonton bunda mana bunda mana bunda itu bunda bunda sayang coba dengan suara coba kau bener-bener nyanyi suaranya dengan suara kau yang suara kau terindah itu mana bunda dengan ambil nada tinggi di C di S mana bunda mana bunda mana bunda itu bunda bunda sayang mana bunda mana bunda itu bunda bunda korla itu bunda naik lagi bunda sayang mana bunda mana bunda itu bunda bunda korla bandit bandit naik lagi naik lagi naik lagi bisa lagi bandit mana bunda itu bunda bunda sayang mana bunda mana bunda itu bunda bunda korla bandit itu top masih bisa lagi versi versi sindan ya versi sindan ya emang bandit suara kau emang bandit suara kau mana bunda mana bunda itu bunda bunda sayang mana bunda mana bunda aku ngebayaku beraset jadinya serem kali rancang 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 mana bunda mana bunda rancang sama tadi apa itu yang bunda langsung terbang kuburan beraset itu apa tadi sindan sindan oh yang bunda dengan malam-malam sindan sindan yang di Jogja itu sindan sindan yang tengah-tengah malam gitu itu sindan kalau tadi ini keroncong keroncong oh beda ya emang kau profesional banget ya saya coba deh coba lagi ulang lagi yang keroncang jadi jadi baru jadi baru tahu aku apa namanya perbedaan nyanyi itu bisa aku lihat dari mana pantas kalau jadi coba sindan kalau sindan sindan tuh gini di vibra kayak mana bunda mana bunda itu bunda bunda sayang mana bunda mana bunda tonton tiga empat tiga lima empat lima ya iya tonton perang jadinya ya yang tadi kayak tonton perang gitu ya kayak dikejar kejar bambu kayak jadinya mudah-mudah gitu kan kejar bambu kayak dikejar kejar bambu gitu kan beladanya gitu kan mana bunda mana bunda kayaknya dikejar kejar bambu gitu gue babi hutan jadi kayak jaman-jaman dulu jaman-jaman tompak lima iya kan mau lagu mau versi apa lagi bun udahlah bunda bikin versi yang tadi paramu tuh yang tadi antara ayah tinggi bener suami masih bisa tinggi lagi masih masih mantrak teriak coba coba kau nyanyi duri terlindung nikah adilak amin ada tinggi duri terlindung yang mana ya mempunyai ini tuh coba ntar dulu lagunya yang itu yang mana mempunyai seorang teman seperti mu seumpama duri menikam hati itu kan suara tinggi itu itu kan suara tinggi itu walau dirimu kekurangan hanya setiamu itu itu ku harapkan ku tak akan menduakan walau kilauan menggoda kasih dan sayangku tetap untuk untuk mu hanya ku pintar darimu setiap selamanya sehingga abadi nah cinta di kisah yang itu ku doakan emang soal kau kisah mantep banyak yang gak nyampe di jumpaannya nyampe kau nyampe pas bener suaranya nyari itu baju bunda aku mau turun dulu ya ya sayang sukses selalu buat kamu ya sayang I love you siap-siap kerja dulu ya bunda ya sayang murah rezeki buat kamu ya saya love you sayang ya makasih bunda I love you love you dool 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 Terima kasih.